Mister, itu lokasinya dimana? Dan misal kita yang kena creep, gimana dong? Dengan tentakalnya yang terlentang, dia mampu tumbuh lho mencapai 8-11 meter. Hebat banget yang request nama buat titan ini. Dan yang terpilih adalah, katanya yang bisa bikin teleport ke dunia unicorn, mister, kalau waktunya habis. Mulai aja dulu dari level 1. Halo halo kalian semua, kali ini level 1 bakal main di air nih. Bakalan timing 2 hewan langka juga. Kan banyak tuh yang pengen kita ngonten di dunia air. Langsung aja kita mulai. Hey yo, dokus disini. Kali ini kita mau bahas tentang Gak, timing tuso dong. Kak, cara timingnya gimana? Kak, tuso itu ada dimana? Kak, 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 kak. Kita siapin dulu nih makanannya, yaitu blackball. Masukin ke hotbar ya. Soalnya dia pasti timing guys. Kalau bisa bawa yang lumayan banyak ya. 50 biji, kayaknya cukup deh. Tadi udah sempet disuapin sama kak Angela nih. Jadi kita nunggu lapar lagi nih. Sebenernya gampang banget guys kalau timing tuso ini. Yang susah itu cari si tuso. Oh iya guys. Dia ini pasif tumbal guys. Mirip kayak trodon kemarin. Cuman tumbal tuso ini harus hewan yang darahnya banyak ya. Bisa timing ataupun liar. Kita pake hewan liar dulu ya. Soalnya nih kita beruntung banget bisa nemuin ini. Apalagi kemarin lagi nyiapin event battle royale. Eh malah nemu tuso. Kalian bisa pancing nih. Pake karbu atau stego. Atau hewan yang berdarah tebel lah. Terus pancingnya ke area air ya. Biar nanti itu mereka digrep sama tuso. Nah dia bisa disuapin kalau dia udah ngegrep guys. Misal dia gak ngegrep apapun. Dia gak bakalan mau disuapin guys. Dan ada tulisannya kayak gini. Mister itu lokasinya dimana? Dan misal kita yang kena grab gimana dong? Untuk lokasi, tuso ini random guys. Tapi di laut dalem. Ya kadang di ujung beta. Kadang di deket opi merah juga. Ya pokoknya random lah. Kalau di multi, kadang bisa di deket permukaan juga guys. Ya kayak yang kita timing ini. Kalau misal kena grab, kita juga kena damage guys. Sakit banget damagenya. Mister, ada karibol liar. Mayan, bisa disuapin nih. Kusuapin ya. Tungguin, sabar-sabar. Nah, ke timing juga guys. Gampang banget kan caranya. Eits, sekarang gila Doji yang ngomong. Yuk guys, kita bahas fakta menarik dari tuso. Halo guys, kembali lagi dengan Doji disini. Nah, gimana-gimana? Ada yang kangen gak sama aku? Hehehe, kangen ya. Aku jelasin fakta tentang tuso aja ya. Jadi, tuso ini merupakan kepanjang dari tuso terutis. Nah, enggak banyak yang fakta terungkap. Dari tuso ini. Karena, spesimen fosil yang ditemukan hanya gladiusnya saja. Atau nih, dalam hal bergerak. Gladius merupakan bagian dari tubuh hewan yang lumaki. Sehingga dapat memberikan kemampuan untuk mengambang. Oh iya, ukuran tuso terutis sangat fantastis. Dengan tentakelnya yang terlentang, dia mampu tumbuh lho. Mencapai 8 sampai 11 meter. Oh iya, dia hidup pada masa Mesosoikum. Yang berarti kisaran 80 juta tahun yang lalu. Oh iya, satu lagi guys. Dengan tubuhnya yang besar dan 10 tentakelnya yang dilengkapi dengan penghisap, dia diperkirakan sebagai monster lautan pada era kapur akhir. Wah, ngeri ya. Apalagi tuso terutis merupakan sejenis cumi-cumi. Yang pasti, dia memiliki pertahanan diri dengan cara menyempurkan tinta untuk membingungkan jarak pandang predator atau masanya. Eh iya, Dia menerupakan kanifora. Diperkirakan, Musa saulus-tilosaulus, dan ikan besar lainnya adalah makanan dari tuso terutis. Makasih Doji atas informasinya. Mister, yang pake hewan teming kayak apa? Sama aja sih kak. Tinggal giring aja ke arah tusonya. Kasih bang dulu biar cepet. BTW ini tuso yang nemuin kak Dimas guys. Di tepi pantai gitu, daerah football. Makasih ya kak atas informasinya. Kalian bisa liat nih temingnya. Gampang kan? Apalagi pake bomb. Sekali swap langsung beres. Review skill di akhir ya. Oke, waktunya mendarat mister. Buat penuhi request nama hewan. Makasih kak Dimas udah kasih tau lokasinya. Dan kak Rado yang pengen ikutan teming, tapi temingnya udah kelar. Banyak banget yang request nama buat titan ini. Dan yang terpilih adalah... Ramlah Batau dengan nama triten. Terima kasih kak kak kak, user request. Tusonya bisa di duka juga loh itu. Silahkan ya kalau mau komen. Saatnya nyelam lagi. Mister, ada hewan yang berkelaki loh ini. Teming yuk. Widih, mantep nih. Hewan langka ini. Ini si Leo Pleurodon. Kasikan lah. Temingnya pasif guys. Bisa pake kibble quetzal. Katanya sih, harusnya pake madu. Dia ini susah dicari guys. Dan limited edition. Kok bisa mister? Kita bahas setelah ke teming ya. Jangan lupa bomb guys. Biar remarkable dan lebih cepet temingnya. Lokasinya random ya guys. Makanya dia ini disebut langka. Sip, ke teming. Bahas fakta menariknya yuk. Doci. 1. Masa hidup. Hey guys, Ada yang tau gak kapan sih kira-kira si Leo Pleurodon ini hidup? Ia merupakan salah satu predator yang mengerikan yang hidup di lautan sekitar pertengahan periode curah yang berlangsung sekitar 160-155 juta tahun yang lalu. Nama Leo Pleurodon merupakan terjemahan dari bahasa Yunani yang berarti gigi sisi halus. Hal ini mengacu pada karas titik giginya yang halus di salah satu sisinya. 2. Ukuran tubuh Leo Pleurodon merupakan salah satu kelompok Pesiosauria yang berarti memiliki ciri khas, memiliki empat sirip, kepala yang relatif panjang, dan leher yang pendek. Ukuran tubuh Leo Pleurodon sangat fantastik, memiliki panjang mencapai 5-6 meter, dan untuk spesies terbesarnya, elferok, memiliki panjang 6,5 meter. Oh iya, bobot tubuhnya mencapai 10 ton. Nah guys, untuk fakta anggota Pesiosauria lainnya, seperti Pesiosaurus, silahkan cek di kanan atas aja ya. 3. Indra penciuman yang tajam Susunan lubang hidung Leo Pleurodon yang menghadap ke depan bertempatan dengan moncumnya, membuktikan bahwa repli kawat ini memiliki indra penciuman yang sangat baik. Diakini, dia menemukan mangsanya hanya dengan indra penciuman tanpa mengandalkan pengenangan sesuanya. Nah, mungkin perilaku ini dapat ditemukan pada hiu modern pada saat ini. 4. Kemampuan beranam Meskipun dia memiliki ukuran tubuh yang sangat besar, siapa sih yang dapat menyangka bahwa dia merupakan salah satu reptil dengan kemampuan renang yang cepat? Bentuk siripnya diperkirakan dia mampu berenang dengan sangat cepat lho, bakal mencapai 45 km per jam. Waduh, ngeri juga ya guys. Udah memiliki penciuman yang tajam, ditambah kemampuan berenang yang handal. Beruntungnya, reptil ini udah kunas sebelum evolusi manusia ya. 5. Puncak predator Kalau lihat gambar ini, apa yang ada di pikirannya kalian? Puncak predator atau bukan? Ya jelas lah. Gimana enggak, dia aja memiliki kesusuran gigi yang dapat merobek daging dan otot hanya dengan mengoyak-ngoyakkan rahangnya ke kanan dan ke kiri. Bentuknya aja serem gitu. Eh, pada masa hidupnya, dia memaksa ikhtiosaurus juga dan presiosaurus yang kecil. Oh iya, dia bernafas menggunakan paru-paru, bukan isang. Jadi, dia akan silahkan kalian naik kekemukaan untuk menghirup udara. Makasih Doci atas informasinya. Sama-sama kak. Enggak sopan ada orang lagi ngomong dipotong. Iya tuh Doci, dengerin. Mister juga. Kabut. Ikut Doci. Oh, kalian ini ya. Oke lah, kita review skill-nya mulai dari tusuk dulu. Kalau kalian swipe atas layar kalian, dia bakal nge-grip hewan lain bahkan ukurannya yang besar. Tapi nggak semuanya bisa digrip ya. Kalau kalian pencet tombol nyerang, dia bakal pakai tentakannya buat nyerang. Kalau kalian swipe ke bawah, dia bakal ngelalin tinta dan bisa bikin renangnya makin cepat. Selain skill aktif, dia juga punya skill pasif, yaitu bisa produksi oil juga loh. Untuk stats, darah tusuk tergolong tebal dan demiknya juga besar kok. Next, ada Leo Pleurodon. Dia ini limited edition. Dan kayak cinta sementara guys. Bisa jadi milik kalian hanya dalam 30 menit. Seperti orang yang kalian cintai, tapi nggak bisa dimiliki selamanya. Uh, jadi kasian. Untuk kelebihannya, cuma bisa bikin kalian bling-bling guys. Dan nambah keberuntungan kalian. Misal kalian mancing, ya bisa dapet bagus. Kelebihan lainnya, nggak bisa digrip sama tusuk. Kelebihan lainnya, apa lagi mister? Nggak ada. Ini hewan, udah langka. Sementara doang, nggak ada skill spesialnya pula. Ngeselin kan? Tapi nih, kalau pas level up, ada efek kayak pelangi unicornnya loh. PTW tentang unicorn. Katanya yang bisa bikin teleport ke dunia unicorn mister, kalau waktunya habis. Kayaknya hoax deh itu. Oke, daripada kita penasaran, kita buktikan. Hoax atau fakta. Dan hasilnya adalah... Kita jatuh. Dan nggak kemana-mana. Malah dia muter-muter gitu. Artinya, itu hoax ya guys. Nggak ada tuh pergi ke dunia unicorn. Oh iya, kelupaan. Blink-blinknya ini bisa buat temen satu trap ya guys. Lihat aja tuh badan bang Sarik. Blink-bling kan? Udah, itu aja ya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton level 1. Kalau kalian mendapatkan informasi terbaru, silahkan klik suka dan share ke teman kalian. Plus, jangan takut untuk mencoba dan bereksplorasi. Karena kita mulai dari level 1. See you.